Intro Selalu ada maksud dan tujuan dalam setiap kelahiran manusia Namun tidak setiap orang dengan mudah dapat mencapai tujuan tersebut Beberapa diantaranya memerlukan perjuangan keras Bahkan tidak jarang berkali-kali mengalami kegagalan Dalam kepercayaan umat Hindu di Bali Saat atau waktu kelahiran juga menjadi penentu penting perjalanan seseorang dalam hidupnya Hari kelahiran yang dianggap tidak sesuai atau bahkan buruk Akan mempengaruhi sebagian dari keberhasilan mereka mencapai tujuan-tujuan hidupnya Untuk itu dipandang perlu melakukan upaya-upaya Menetralisir pengaruh waktu kelahiran Agar manusia bisa melewati perjalanan hidupnya dengan baik Salah satunya adalah melalui upacara pebayuhan Terima kasih telah menonton! Di tengah meningkatnya kepercayaan umat Hindu terhadap ide sang yang widiwasa Atau Tuhan yang Maha Esa Pelaksanaan niatnya menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan Sebagai sebuah kewajiban umat beragama khususnya umat Hindu di Bali Diakini setiap perbuatan manusia akan menimbulkan tiga akibat Berakibat pada diri yang berbuat, kepada leluhur dan kepada keturunan mereka Namun tidak semua jenis yarnya tersebut bisa atau mampu dilakukan oleh setiap umat tepat pada waktunya Ada yang disebabkan oleh alasan waktu, ada pula dengan alasan biaya Berkaitan dengan hal tersebut beberapa waktu terakhir telah banyak dilaksanakan upacara atau yatnya dengan sistem masal atau bersama Ritual masal sejatinya bertujuan untuk mengefisiensi waktu dan biaya Akan tetapi tanpa meninggalkan makna ataupun intisari upacaranya Dalam hal ini, ritual masal dijalankan tetap dalam koridor sastra-sastra agama Agar tidak menyimpang dari tujuan-tujuan upacara Seperti yang dilaksanakan oleh Gria Agung Tenggara Cakregeni Manwabe di desa pekeraman bukit tampak seringgianya Pada respati wagi atau Kamis 4 April 2019 lalu Mereka menggelar karya manusiannya yang meliputi metatah, pelukatan tampel bolong dan sanan empeng bersama atau masal Mereka menggelar karya manusiannya yang meliputi metatah, pelukatan dan sanan empeng bersama Mereka menggelar karya manusiannya yang meliputi metatah, pelukatan dan sanan empeng bersama Terdahulu dan kelahiran sekarang Mereka menggelar karya manusiannya yang meliputi metatah, pelukatan dan sanan empeng bersama Mereka menggelar karya manusiannya yang meliputi metatah, pelukatan dan sanan empeng bersama Siapapun tak akan menyangkal jika kesadaran beri Adnya umat Hindu saat ini semakin meningkat Bahkan Adnya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian umat Hindu khususnya di Bali Namun pengorbanan suci atau Adnya semestinya tidak menjadi beban tersendiri bagi umat Saat pengorbanan suci dilakukan, pikiran dan rasa haruslah berfokus pada hal-hal baik Karena niat dan keikhlasan sesungguhnya adalah kunci dari sampainya maknanya pada tujuan Yakni ide sang yang wadiwasa atau Tuhan yang mahasan Terima kasih telah menonton!